Apa contoh-contoh, bukan contoh sih, maksudnya pengaplikasian ya, maksudnya implementasi implementasi dari integrasi ekonomi ini, ya muncullah yang ada kumpulan-kumpulan negara itu salah satunya disini adalah Uni Eropa, sebelum masuk ke Uni Eropa kita perlu tahu sejarahnya sejarahnya ini artinya memperlihatkan prakondisi tadi, kan kalau membentuk satu integrasi ekonomi tadi ya integrasi regional itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung bergabung, yuk gabung, yuk gabung gitu, enggak tapi kan ada prakondisinya ya penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan nah disini kita bisa lihat nih dari sejarah dibentuknya Uni Eropa Uni Eropa itu salah satu aplikasi atau implementasi dari integrasi ekonomi tadi gitu ya nah percobaan untuk menyatukan negara Eropa itu sebenarnya sudah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern wah ini lama ini ya, 3000 tahun lalu dimana Eropa itu didominasi oleh bangsa Caut, ini sejarah banget ya yang kemudian ditaklukkan dan diperintah oleh kekaisaran Roma yang berpusat di Mediterania ini ada filmnya nih, gitu kekaisaran France, kemudian dilanjut ke kaisaran France dari Charlemagne dan kekaisaran Suci Roma itu kemudian menyatukan wilayah menyatukan nih, mulai menyatukan wilayah yang luas tadi ya benua Eropa itu selama beberapa ratus tahun nah lalu pada tahun 1800-an terjadi custom union custom union itu tadi apa ya? ayo, ingat gak? di tingkatan integrasi ekonomi apa itu? perserikatan apa? pabean pabean kalau perserikatan pabean apa tadi? apa tadi? perserikatan pabean tujuannya jadi hubungan dagang dengan non-anggota itu ada yang mengendalikan jadi ada si administratornya ya, seperti itu gitu nah itu terjadi tahun 1800-an sudah mulai tuh custom union di bawah Napoleon Bonaparte jadi yang mengendalikan Sopo yang mengendalikan adalah Napoleon Bonaparte ya, melalui penaklukannya pada tahun 1940-an oleh Nazi Zerman gitu ya nah itu nanti muncul ada Karl Marx di situ dan seterusnya gitu lalu masih lanjut ya untuk sejarahnya Uni Eropa bisa dong tolong dibacain oleh siapa ini Yeti Faiza bisa dengar saya sejarah Uni Eropa setelah Perang Dunia II keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya dibentuk European One, Whole, and Steel oleh 6 negara yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia Luxembourg dan Belanda menalui Perjanjian Paris 1951 ditanda tangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952 komunitas batubara dan besi Eropa yaitu menjadi cikal bakal Uni Eropa mereka bersatu untuk memudahkan koordinasi bantuan pasca Perang Dunia II dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Marshall Park setelah itu terbentuk European Economic Community yang didirikan oleh Perjanjian Roma pada tahun 1957 dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1958 oke oke, terima kasih jadi ini ya kita bisa lihat disini sebelum terbentuknya Uni Eropa itu sudah terbentuk bulu ada yang disebut komunitas batubara dan besi Eropa atau European Coal and Steel Community nah, itu dibentuk oleh 6 negara ya, jadi disitu ada negara-negara yang ada di Eropa ya Belgia, Jerman, Prancis, Itali, Lusenberg, dan Belanda ya, melalui Perjanjian Paris ya, dan dimulai aktivitasnya di tahun 1952 gitu, oke jadi ini, ini apa, komunitas inilah itu yang akan menjadi cikal bakal Uni Eropa gitu ya dan mereka mereka itu sepakat 6 negara itu sepakat bersatu untuk memudahkan koordinasi dalam hal bantuan dalam hal membantu negara-negara antar mereka gitu ya pasca Perang Dunia Kedua dari Amerika itu kan Perang Dunia Kedua itu kan Amerika ya ininya gitu apa yang memimpin gitu dan itu dikenal dengan Marshall Plan perjanjiannya gitu ya kemudian baru setelah itu ya, setelah dibentuknya European Coal and Steel Community itu nah, tahun 1957 ya, kemudian berubah bergeser menjadi European Economic Community gitu ya nah, baru kemudian berkembang lagi Uni Eropa itu dari European Economic Community ya, masyarakat ekonomi Eropa berubah menjadi masyarakat Eropa masyarakat Eropa nah, masyarakat Eropa ini ini adalah pilar pertama dari Uni Eropa gitu ya, Uni Eropa nah, Uni Eropa sendiri resmi terbentuk terbentuk lewat perjanjian Maastricht tahun 92 ini sejarahnya ya gitu nah, di sini banyak negara Eropa lain kemudian bergabung ya, tadi dari 6 kemudian jadi banyak dan Uni Eropa itu sendiri itu sudah berevolusi dari satu badan perdagangan menjadi kerjasama ekonomi dan politik gitu nah, di sini kalau dilihat di sini kan ada pergantian nama ya jadi dari masyarakat ekonomi Eropa terus berubah ke masyarakat Eropa lalu akhirnya menjadi Uni Eropa artinya ini dari perubahan atau pergantian nama tersebut itu juga menandakan ya, menunjukkan bahwa organisasi ini tuh sudah berubah juga gitu berubah dari yang tadinya integrasi ekonomi ya, integrasi ekonomi menjadi integrasi politik politik ke union jadi kecenderungan ini kemudian ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan di dalam Uni Eropa jadi kebijakan-kebijakannya semakin banyak gitu ya nah, untuk Uni Eropa sendiri menurut TIL tahun 2014 ini adalah bentukan dari dua faktor politik yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politiknya dan ekonominya di dunia gitu Uni Eropa adalah perserikatan dari 27 negara di Eropa gitu ya tadi tahun berapa terbentuknya tahun 92 dari perjanjian Maastricht ya nah disitu juga bergabung ada 27 negara di Eropa yang membentuk Uni Eropa jadi disini Uni Eropa itu menjadi salah satu organisasi internasional terbesar di dunia Uni Eropa Uni Eropa itu juga menjadi contoh sukses bagaimana negara-negara dengan berbagai kepentingan itu bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya nah kemudian bentuk lain dari integrasi regional ya ada ASEAN nah disinilah kita ya Association of Southeast ASEAN Nation jadi Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ya Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini adalah satu organisasi yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara jadi dia terintegrasi regional itu dari kawasan Asia Tenggara ya sama-sama orang Asia katanya gitu ASEAN didirikan oleh siapa aja negaranya disitu ada Bangkok ada Thailand ya apa namanya di di apa ada apa Indonesia Malaysia Filipin Singapura gitu ya nah itu didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok ya pada tahun 67 dimana ya di Thailand karena ketempatannya di Thailand atau di Bangkok jadi ditatakan perjanjiannya itu disebut dengan deklarasi Bangkok ya untuk mendirikan yang namanya ASEAN oke nah selama selama lebih dari empat dekade ya empat dekade ASEAN itu sudah banyak sekali perubahan dan perkembangan yang positif ya untuk menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan nah kemudian juga muncul komunitas ASEAN atau ASEAN community pada tahun 2015 ya itu terbentuknya juga dengan ditandatanganinya CEBU Declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community tahun 2015 jadi dari deklarasi CEBU namanya gitu ya lalu diperkuat lagi perkembangan ASEAN itu dengan disahkannya piagam ASEAN atau ASEAN charter yang secara khusus itu menjadi landasan hukum juga ya dan landasan jati diri ASEAN ke depannya nah Indonesia juga bergabung disini gitu ya apa yang menjadi tujuan dari komunitas ASEAN ini ya dengan pembentukan komunitas ASEAN ini yang pasti akan lebih mempererat integritas eh integrasi ya tadi ya integrasi di kawasan ASEAN gitu di kawasan Asia dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional ya ASEAN ASEAN sendiri menyadari jadi artinya negara-negara yang bergabung di dalam ASEAN itu menyadari sepenuhnya kalau mereka itu perlu menyesuaikan cara pandangnya supaya mereka bisa lebih terbuka gitu untuk menghadapi permasalahan baik dari internal di negaranya maupun eksternal ya ini ini tiga pilar komunitas ASEAN jadi ini seperti prinsip-prinsip tadi yang berlaku di WTO misalkan gitu ya tiga pilar komunitas ASEAN ini ada komunitas keamanan eh bukan bukan prinsip ya tetapi kayak struktur organisasinya kan ada dewan-dewan dewan apa tadi ya yang di WTO nah disini di komunitas ASEAN ini itu dibagi menjadi tiga pilar jadi ada komunitas keamanan yang ngurusin terkait keamanan ya keamanan dari komunitas itu atau ASEAN security community ya ada komunitas ekonomi ASEAN economic community atau EEC dan komunitas sosial budaya jadi ada komunitas yang khusus fokusnya ke bidang ekonomi ada komunitas yang khususnya berkaitan dengan sosial budaya gitu nah tiga pilar pendukung ini itu yang menjadi paradigma baru menggerakkan kerjasama ASEAN itu ke komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat lagi gitu ya integrasinya oke nah kita bahas disini yang kita kenal dengan mea pernah dengerkan beberapa tahun-tahun kebelakang itu ya ayo persiapkan kita sudah harus siap menghadapi mea gitu ya kan menghadapi apa tantangan-tantangan yang akan yang akan ada gitu yang akan muncul dengan terbukanya masyarakat ekonomi ASEAN ini gitu ya itu kita sebut dengan mea atau ASEAN Economic Community nah masyarakat ekonomi ASEAN ini ya itu dibentuk memang untuk bisa integrasi ekonomi ASEAN itu terwujud gitu ya dalam arti disini wilayah ASEAN itu bisa lebih aman ya dengan tingkat dinamika pembangunannya bisa lebih tinggi dan terintegrasi ya lalu juga diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan gitu dan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang bergabung di situ agar bisa lebih makmur secara merata dan berkelanjutan nah mea itu punya empat karakteristik utama yaitu pasar tunggal dan basisnya produksi jadi dia pasar tunggal gitu ya pasarnya ya pasar ASEAN gitu ya terus kawasan ekonominya berdaya saing tinggi nah itu tadi makanya siap-siap ya bersaing dengan negara-negara kayak Filipin Thailand misalkan gitu ya apa Malaysia misalkan nah karena mereka juga maju gitu ya jadi kawasan ekonominya juga berdaya saing tinggi gitu lalu pembangunan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata itu juga menjadi karakteristik dari mea ini ya dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global gitu oke nah ini yang perlu kita tahu nih ya berkaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN nah ini terbaru ya yang nanti bisa saya ambil ini dari website-nya mea sendiri gitu ya ini blueprint blueprintnya jadi blueprint atau cetak biru dari masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2025 jadi ini ini masih tinggal 2 tahun ke depan lagi ya karena ini sudah berjalan dari tahun 2016 sampai dengan 2025 nah yang berkaitan dengan apa sih ke depannya sampai dengan tahun 2025 itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat ekonomi ASEAN ini gitu ada 5 disitu ya jadi ekonomi sesuai dengan karakteristiknya tadi ya karakteristiknya salah satunya itu dia harus terintegrasi penuh jadi ekonominya itu benar-benar terintegrasi dan ASEAN yang berdaya saing inovatif dan dinamis jadi negara-negara yang bergabung di ASEAN itu dia harus punya daya saing yang tinggi harus inovatif jadi Indonesia itu dulu-dulu dituntut sekarang harus berinovasi ya kan makanya banyak sekarang apa ya istilahnya itu ini teknologi ya gitu teknologi kompetensi ya itu yang ditingkatkan ya lalu peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral gitu jadi ditingkatkan lagi kerjasama-kerjasama dalam sektor-sektor industri seperti itu misalkan ya pertanian perdagangan gitu lalu ASEAN juga harus berdaya tahan harus inklusif ya berorientasinya kepada rakyat dan berpusat kepada rakyat jadi betul-betul tadi harus bisa meningkatkan kesejahteraannya gitu ya dan ASEAN yang global jadi jadi maksudnya ASEAN yang global ini ya ASEAN sendiri itu bisa bersaing dengan pasar global ya melawan Amerika Eropa misalkan seperti itu tuh oke ini untuk organisasi internasionalnya ya nanti ini bisa dibaca ya jadi di luar tadi kerjasama tentunya juga ada organisasi organisasi internasional itu pengertiannya itu sebenarnya apa gitu ya ini karena beberapa negara berkebung ini nanti bisa dibaca dan ada aspek pembentukannya itu bisa dari aspek hukum filosofi atau administratif seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati